Terima kasih. Inilah video amatir yang menunjukkan saat pipa saluran air berdiameter 60 cm milik Perumda Tirta Raharja mengalami kebocoran dan menyemburkan air di ruas Jalan Raya Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kebocoran mengakibatkan semburan air cukup deras setinggi 5 meter seperti air mancur yang mengarah ke beberapa rumah warga serta ruas jalan sehingga sempat tak bisa dilalui kendaraan dari arah Soreang menuju Ciwide. Kebocoran pipa yang terjadi diduga akibat penggalian tanah saat proses pemeliharaan rutin oleh petugas. Semburan air yang cukup deras menyebabkan genangan banjir setinggi 30 cm di beberapa pemukiman warga yang ada di sekitar lokasi. Warga yang dikagetkan dengan peristiwa tersebut tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berpasrah karena seluruh perabotan rumah tangganya tersembur air. Menurut Jajang, salah seorang warga yang rumahnya terimba semburan air, peristiwa kebocoran pipa ini terjadi sekitar pukul 8 pagi saat dirinya akan membuka toko. Jajang pun menuturkan akibat peristiwa tersebut, seluruh perabotan rumah tangganya termasuk barang elektronik tak bisa diselamatkan. Bukan banjir, itu dari BDAM kemarin di Jali, mau bikin kebuangan air, tapi kalau selesai sudah kebocoran pipa gitu. Kediriannya berapa Pak? Yang 8 kurang sepuluh 4 kalau gak selamat, saya lagi mau buka toko tadi. Pak, ini yang terdangkap Bapak apa aja nih Pak? Aduh, belum di cek ini semuanya, yang penting ini air aja habis dulu. Kalau Bapak di barang apa? Barangnya benang di sana. Gak ada yang selamatkan mungkin Pak? Gak ada, gak selamatkan ini aja, kasur semua tempat itu gak akan bisa tidur. Jadi Pak, luar rumah Bapak ya? Iya, rumah ini. Sementara menurut Direktur Teknik Perumda Tirtaraharja Agus Pujiarto, yang mengecek langsung ke lokasi, kebocoran pipa yang bisa menyalurkan air kurang lebih sekitar 100 hingga 110 liter per detik ini, terjadi saat petugas lapangan melakukan pemeliharaan rutin. Untuk itu pihak Perumda pun berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya pada warga yang rumahnya terbanjiri air akibat kebocoran pipa tersebut. Sekarang Pak, ini yang pocor itu apa sih? Ya, ini sebetulnya kita sedang dalam proses pemeliharaan. Sebetulnya, jadi kita mengantisipasi tadinya gitu ya, kalau-kalau terjadi gangguan. Ini supaya kita bisa lebih cepat gitu. Sekarang sebetulnya, kebocoran barusan yang satu jam ini, sebetulnya tidak bisa kita antisipasi lebih cepat. Karena kita tidak mengganggu pelayanan, kebocoran yang lain masih bisa kita pilih dari tempat lain, sebetulnya kita antisipasi ini. Hanya memang sekarang saya berpikir bagaimana dampak daripada air tadi, istirahat terhadap warga. Bagaimanapun juga dikatian warga, istirahat tomadol ini, supaya mereka itu bisa enak, nyaman, tentam gitu ya, kita tetap akan bertanggung jawab terhadap dampak daripada keinginan yang disimpulkan oleh air tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kebocoran pipa air yang berlangsung sekitar 3 jam ini, karena masih dalam penyelidikan dan investigasi petugas internal Perumda Tirta Raharja di lokasi. Pipa yang mengalami kebocoran ini merupakan proyek saluran air yang nantinya akan mengaliri sejumlah rumah warga wilayah di Kabupaten Bandung. Namun demikian pihak Perumda Tirta Raharja memastikan peristiwa kebocoran pipa air ini tidak akan mengganggu distribusi atau layanan air pada rumah-rumah pelanggan.